Oke bang kembali kembali bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat waktu atau mungkin timer ya di Pegas dan ini sebenarnya untuk bikinnya itu gampang banget kalian cukup masukin saja video disini ya kan disini kita akan open dulu disini saya akan buka video saya yang manapun itu bebas ya dan mungkin disini saya akan ngambil yang ini kali ya kita akan open saja langsung ya kan tapi ini kalau penek 2 menit tapi 2 menit ya gapapalah 2 menit cukup gitu ya nah disini kalian cukup bikin track baru ya kan kalian insert video track atau mungkin ya tinggal apanya sekatnya tinggal dicetak shift key ya dan sini kalian cukup ke media generator disini dan kalian pilih yang legacy atau text atau mungkin legacy terus text ya atau mungkin yang paling bawah lah ya nah disini kita akan masukin disini ya kan nah disini kita masukin dan disini kita akan kosongin ya sih kita akan kosongin dan disini kita akan durasinya atau mungkin durationnya disini kita akan ganti mungkin ke 10 menit atau mungkin sepanjang videonya aja cuman kalau misalnya saya biar aman sih ya saya biasanya 10 menit sih kalau misalnya videonya di bawah 10 menit ya sini saya cukup ganti tinggal satu disitu dan selain itu kita akan exit dan setelah itu kita akan potong ya kan nah cuman ini kalau nggak salah ini tuh harus menggunakan legacy atau text ya nah ini kalau misalnya title and text itu kalau nggak salah nggak bisa ya dan ya mungkin kalau misalnya bisa silahkan aja coba mungkin nanti saya akan coba setelah ini mungkin ya disini kita akan klik kanan saja disini dan disini kita akan pilih yang media FX ya nah jangan kalian pilih yang ini kalau misalnya kalian pilih yang itu kalau nggak salah jadi nggak akan bisa ya dan jadi kalian harus ke sini dulu klik kanan dan media FX dan disini kalian pilih yang timecode ya dan sini kita akan add dan sini kita akan oke ya dan setelah itu kita akan exit ya kan disini kita akan lihat nah disitu mungkin disini saya akan matiin audionya ya kan biar tidak mengganggu juga sih ya disini nah disitu ada waktunya ya kan sekitar 2 detik ternyata bukan 2 menit pak saya salah lihat malu mudah capek saya udah pulang sekolah ya dan sini kita mungkin akan perpendek mungkin ya nah disini kita akan CTRL kita akan sambil pencet CTRL ya kan kita pendekin disini kita akan pendekin juga apakah jadi pendek atau tidak ya nah itu jadi pendek pak kalau misalnya kalian tidak menggunakan yang media FX ini ya kan itu nggak akan jadi pendek ya jadi kalau misalnya kalian langsung klik yang ini ini ya kan langsung sini itu nggak jadi pendek misalnya video aslihat 4 detik kalau misalnya kalian pendekin jadi 1 detik gitu ya itu tetap aja jadi satu detiknya akan 4 detik atau mungkin sini kita akan coba lagi lah ya ini kita akan coba lagi dengan video yang lebih panjang ya di sini kita akan lihat satu menit Oke kita akan coba ya satu menit kita akan open kita akan open ya kan dan sini kita akan drag ke bawah ya kan dan sini kita akan delete mungkin delete tracknya pak bukan itunya kita akan delete tracknya di sini kita akan masukin yang title and text ya kita akan cobain apakah bisa atau enggak dan di sini kita akan ini kita akan hapus aja ya kan dan sini kita akan durasinya kita akan pilih yang 10 menit dan 000000 ya kita akan coba nah setelah itu kita akan exit mungkin ya dan setelah itu kita akan menambahkan mediafx ya mediafx coba di sini kita akan kasih mediafx dulu apakah bisa atau enggak lihat udah sih kalian pilih yang Pegas timecode dan sih kita akan add dan kita akan oke ya kita akan exit ini kita akan play mungkin Hai nah contohnya kayak gitu ya mungkin disini saya akan mati dulu audionya biar tidak mengganggu juga gitu ya Nah disini contohnya kayak begini ya kan Nah coba kalau misalnya disini saya pingin dipendekin atau mungkin sih waktunya ini kita percepat gitu ya sambil pencet CTRL kalian tekan gitu ya kan jadi nanti biar ada ininya biar ada apa sih kayak gelombang-gelombang kayak gitu kita akan lihat ah ternyata bisa ya kalau misalnya kalian menggunakan mediafx langsung jadi disini harusnya ini kan 2 detik tapi disini udah 8 detik ya karena saya percepat gitu nah cuman kalau misalnya kalian mau misalnya yang lebih panjang gitu ya misalnya kalian panjangnya segini gitu ya Nah ini jadi sih videonya ini semuanya itu pingin dipendekin gitu nah jadi nanti akan mengikuti gitu Pak eh misalnya disininya kan nah disini kita akan melihat apakah sampai ke sini ya kan apa kesini sampai sini atau enggak kita akan lihat dan detiknya kenceng banget Pak ini jujur ini sebenarnya baru empat detik tapi sini udah apakah jadi semenit atau enggak kita akan melihat ya kayaknya sih iya sih ya udah jadi semenit ya nah sini kita akan melihat disini kita akan tungguin apakah jadi semenit atau enggak ya sih ini yah udah fix ini udah jadi semenit lebih ya ini seharusnya ininya baru di 15 detik tapi disini udah satu menit nah disini kita akan cobain ya kan disini kita akan cobain menggunakan apa jangan yang mediafx jadi disini kita akan menggunakan yang apa yang ini Pak eh yang ini nah jadi disini kita akan timecode kan disini kita akan add disini kita akan oke apakah bisa atau tidak eh jadi kita akan perpanjang ya kan sini kita berpanjang dan sini kita akan pendekin ininya jadi kita akan pendekin juga ininya apakah bisa atau enggak Hai nah kalau kalau yang ini itu nggak bisa Pak eh ini nggak bisa karena kalau misalnya kalian lihat gitu ya tuh ini detiknya tuh tetap normal gitu tetap jalan yang normal jadi kalau misalnya kalian menggunakan yang ini ya kan menggunakan yang apa sih yang di inilah pokoknya yang sebelah untuk apa ini untuk kayak size gitu size video n jadi kalau misalnya kalian menggunakan oven FX itu nggak bisa jadi kalian harus menggunakan mediafx ya jadi untuk biar bisa dan untuk teksnya kalian bisa pakai legacy atau mungkin yang title and text juga bisa dan ya jadi itu saya sebenarnya tadi sambil eksperimen dan percobaan juga gitu ya nah untuk gaya dari penulisan ini ya kan ini sebenarnya kalian bisa ganti kalian cukup kesini aja sih ya sebenarnya nah tapi kalau misalnya kalian kalau misalnya dipakai yang ini ini kan nggak bisa tuh jadi kalau misalnya dipercepat nggak bisa tapi kalau misalnya ini sebenarnya bisa dipakai tapi kalau misalnya nggak dicepetin gitu jadi kalau misalnya dicepetin tuh nggak bisa jadi tetap waktunya itu berjalan normal walaupun udah ditekan CTRLnya nah jadi kalian harus menggunakan yang mediafx disini mediafx ya kan dan sini kita akan pilih dan sini kita akan exit dan dan pindah Pak jadi 1 menit ya 1 menit 24 sini kita akan itu kita akan play contohnya nah kalau misalnya untuk posisinya kalau untuk posisinya ini kalau misalnya kalian mau ganti gitu ya kalau nggak salah bisa pakai ini ya Nah bisa kalian bisa menggunakan pakai ini ya atau mungkin ya di sini ya pilih yang di sini ini untuk posisinya di sini track motion kalian tinggal pakai aja di sini klik ya kan klik sekali dan kalian tinggal pindah-pindahin kalian mau di sini di sini dan dimanapun itu terserah kalian sesuai selera kalian nah disini kita akan exit saja langsung Nah untuk dari style atau mungkin dari gaya dari timernya itu kalian cukup bisa ke sini mungkin ke mediafx ini ya kan Nah di sini kalian tinggal pilih ya kan misalnya yang absolute frames atau mungkin yang times and frames mungkin atau mungkin yang seconds atau mungkin yang time yaitu terserah sih ya atau kalau mau pilih yang ini mau pilih yang manapun terserah gitu-itu sesuai selera kalian aja gitu ya Nah jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya dan mungkin sedikit penjelasan dan kalau misalnya yang bisa yang mana dan yang nggak bisa yang mana dan untuk apa cara mempercepatnya juga udah saya jelasin semua di video ini untuk khusus untuk timer ya jadi semuanya timer saya udah jelasin tapi kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyain silahkan komen di bawah jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Reda cukup berkasih dan thanks watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax